Intro Oke guys, kembali lagi ke channel Bas Clements Jadi hari ini, ini mungkin agak telat ya Karena emang udah kemarin MPL nya Udah berlangsung minggu lalu Cuman gue kemarin emang lagi di luar negeri Jadi gak bisa bikin video tentang analisis Ini gue cuman akan analisis kayak game-game yang seru aja Supaya untuk sambil mengisi Sampai ke minggu depan Supaya kalian tuh ada yang bisa dipelajarin lagi di minggu kemarin Nah disini Gue akan coba analisis Analisis Game-nya SFB lawan RRQ Ini 3 game seru banget, cuman gue akan pick game pertama ini Bener-bener kayak seru banget Karena bolak-balik Disini kita lihat ya dari draftnya Nah dari sini nih ya Draft itu udah bisa lihat Kalau RRQ pertama itu ngambil 2 Chow dan Kajah Disitu bener-bener memungkinkan bahwa Kajahnya itu Menjadi enak gitu loh Eh bukan, Chownya itu enak Karena bisa dibikin jadi fighter Atau bisa dibikin sebagai tank Jadi disini RRQ pinter banget Ngambil Chow di awal-awal Dan disini dia dengan tujuan mau ngabisin Tank-tanknya Jadi dia ngambil lagi Mino Dan dia nge-band Gatot Di band ketiganya Akai-nya juga udah di-band Jadi bener-bener disini SFB Gue bilang SFB disini kekurangan tank Jadi maka itu kalian ngeliat disini Johnson Dan disini pilihan RRQ bener Dia pilih 2 match Kenapa pilih 2 match Alasannya Karena ya pilihan 2 match itu Soalnya Kagura sama disini ada Kadita Disini Kadita akan berperan penting banget Buat cover ya Cover pergerakan semua Dari Chownya disini akan bikin damage Bakal sakit banget Buat ngelawan si Ipin kayaknya Pake health card Disini langkah yang tepat Dari si RRQ ini ngambil 2 match Kenapa? Supaya Johnsonnya itu gak kembang gitu Karena kalian tau Kalau Johnson itu lawan Kayak tipe-tipe yang fisikal Kayak Lancelot Kayak MM Itu kuat banget Karena dia tinggal bikin blade armor 2 biji Itu sekali Pecah pasifnya itu Bar shield itu gede banget gitu loh Jadi bener-bener akan menyusahkan Buat musuh Dan disini RRQ ngambil 2 match Buat burst Johnsonnya Dan maksa Johnsonnya bikin Athena Dan bikin magic resistance yang lain Disini akan terlihat menarik banget ya Kalau dari draftnya sendiri Jadi ya mungkin ya Gue akan pilih tetap di RRQ disini Karena emang disini dapat Disini Johnson mungkin bisa di comboin sama helper Tapi itu timingnya mesti bener-bener tepat banget Dan di RRQ ini Menyusahkan gue bilang ada Mino Karena Mino ini ya Dalam team fight Kalau bisa dia Ntar kombonya masuk sama Kagura Itu ntar tinggal Chow nya masuk belakangan Dari belakangan Dia bisa bunuh siapapun yang dia mau Disini kita lihat ya Kalau Dari soal bersihin lane Pasti Lunox enak Awal-awal Lunox itu pasti enak Karena Lunox itu dengan skill satunya Dia bisa kayak Clear sekalian ngeheal gitu Enak banget Nah disini kalau kalian lihat ya Si Liam itu tahanin buff tuh ya Mereka motong Si Ramsu nya motong Si Lemon nya ngambil creep dulu Tapi Liam itu tahanin buff Supaya Kayak yang udah dicicil tadi itu Nggak ke reset gitu Nah disini si Liam nahanin tuh Udah nyicilin Si Lemon tinggal ngambil buff aja Jadi disini bener-bener Lemon digeberin dulu Awal-awal Untuk perebutan kelomang ya Si SFV ada 3 Disini yang dibawah bakal diamanin sama RRQ Dengan 3 orang juga Jadi biasa lah ini Kalau pertukaran 3-3 itu biasa udah pertukaran-pertukaran Nah disini Kita lihat ya SFV juga bagus banget Disini dia nggak mau Karena dia tau yang dibawah itu masih ngambil kelomang Jadi si Doyok itu bener-bener langsung Mau curi Si jungle-nya si RRQ Disini kalau kalian lihat ya Apa yang Sampai level 4 ya Gue lagi ngomongin soal sampai level 4 Disini sampai level 4 itu Hal yang menentukan itu gimana Caranya kalian tuh level 4 duluan Dan salah satu caranya ya itu Dengan ngambilin hutan yang musuh Dan Jadi kan musuh nggak dapet farming tuh Jadi kalian level 4 duluan Disini kita lihat tadi Lunoxnya terlalu agak depannya Jadi dia ketangkep sama kajak Kagura Tadi Akhirnya mati Disini kita lihat ya Bener-bener Leomort ini ditinggal sendiri aja Disini Ayam Jago Mengganggu-ganggu seorang Leomort Disini kita lihat Helcurt-nya akan agak kesulitan ya Pergerakannya Karena apa yang bisa dia bunuh Kadita gampang kabur dari dia nantinya Terus Kagura-nya juga Kalau nggak ada payung juga akan susah Disini kelihatan ya Wah Ayam Jago ditarik Emang udah ketahuan disitu Tapi Ayam Jago emang udah siapin skill birunya ya Disini kita lihat Lemon bagus banget Dia langsung mengeluarkan ultinya Langsung cicil si Lunox tadi Hampir mati Disini Ipin juga nggak bisa berbuat banyak ya Karena emang lawan Chou itu berat banget solo guys ya Mau kalian Leomort Mau kalian Tamus itu berat Nah disini kita lihat Wongkoko Nabrak sendirian ya Disini Leomortnya akan bisa dapet kill Oke Leomortnya dapet kill Masih bagus Pertukaran yang imbang ya Cuman Cuman bedanya Nggak dapet Wah gila ini Liam Bagus banget kalo kalian lihat ya ultinya emang belum dipake Karena tadi masih level 3 Begitu level 4 dia nggak tanpa ragu ya Karena dia yakin bisa ngebunuh Dia akan flicker ulti langsung Buat si Lemon bisa comboin skill 2 nya Jadi disini kita lihat ya Tim RRQ ini Bener-bener yang namanya tim CC guys ya Dari Chou ada CC Dari Kaja ada CC Dari Mino ada CC Dari Kadita ada CC Cuman Kagura aja yang bisa nge-slow ya Sisanya CC semua Disini doyek susah juga Nih kalo kalian lihat itu Kalian lihat itu ya Itu Demon rate itu Tadi semuanya itu berkat dari Petrify Johnson Kalo kalian bisa ulang lagi Ini gua nggak usah ulang lagi ya Kalo kalian ulang ya Kalian ulang sendiri Itu kalian lihat Johnson nya tuh pas banget Petrify nya Jadi itu Kalo nggak udah mati Si Lunox nya kalo udah mati sama Chou Johnson nya juga nggak punya cukup damage Jadi tadi tuh Bener-bener MVP nya tadi di fighten tadi adalah Johnson nya Disini Joker Terlihat Sendiri Tadi Hulkartnya mau datang juga Udah nggak bisa Dan Lunox nya kalo kalian lihat Dia kuning terus guys Dia nggak terlalu berani juga Buat Ngeharos pake ungu Karena sekali ketangkep ya dia ya Ada Chou ada Kaja Masalah RRQ disini Jadi bener-bener Si doyok ini juga harus Bener-bener main aman Dan Jeleknya ya disini Doyok itu pake Pake Retribution Jadi Disini Doyok ini kalo misalkan Pas lagi nggak ada kuning Pasti mati aja gitu Tinggal antara Chou masuk Atau Kaja masuk Disini bawah Press Rose Kagura bener-bener Memainkan peran yang penting Disini Kadita juga Sepertinya susah banget Disentuh disini Si Lemon Kalian liat ya disini ya Lemon dan Minotaur Mau coba geng si Lunox Kalo dia dapet ulti ya Kalo misalkan si Liam gede Ulti Mati nih Nah Liat ya Bener-bener nggak bisa kabur Karena ini kombo sisi guys ya Ini namanya kombo buat Sisi Jadi sekali kena sisi Susah banget gerak Walaupun kalian Lunox Mau kuning pun Agak berat disini Nah disini Juga ada pertukaran juga Disini si Instinct Sempet diculik juga Di tengah Jadi masih Keadaannya masih Dibilang seimbang nggak Karena disini yang gue liat Si Ipin itu nggak bisa gerak Hellcartenya itu Selain split Nggak bisa gerak Dan Kalo misalkan Pas Hellcartenya mau ngesplit Si Tuturu-nya dateng Dan dia nggak kuat Lawan Chou sendiri Jadi disini Erretnya masih diuntungkan Dan ini kombo Lemon sama Liam ini Bener-bener mengganggu banget Kalo Liam ulti Lemon masuk tuh Udah pasti kena banget Karena ultinya Mino itu Termasuk yang lama gitu Lama Jadi si Lemon bisa set up Skill 2 nya Buat dikomboin sama Mino Disini juga liat ya Mino sama Sininya nggak bisa disentuh Si Ramsunya nggak bisa apa-apa Dan disini menurut gue Hal yang harus dilakukan Sama si SF ini adalah Harusnya bergerak bersama sih Si siapa? Lunox sama Hellcartenya Seperti ini guys Dia harus bergerak bersama-sama Supaya bisa dapet kill Ngebales yang di atas Nih liat ya Disini ultinya Kaja Bener-bener nungguin On point Ditarik Pas banget sama ultinya Kagura Kalian liat ya Instinct tuh bener-bener nggak Pengen Kaja itu Asal-asalan gitu Keluar ultinya Nggak kayak gue kan Kalo gue kan suka Narik-narik turret tuh Nah kalo instinct tuh Enggak guys Dia bener-bener sabar Nungguin Bawa ke tower Pas ada ulti Kagura Jadi bener-bener tadi Disitu instinct bener-bener Poin yang bagus banget Dari instinct Buat sabar ngeluarin ulti Disini kalian liat ya Chow-nya ya Disini gue udah bikin catatan Disini pergerakan Chow-nya Kalian liat ya Sebentar lagi guys ya Bakal fight terjadi Disini kita liat ya Chow-nya Liat ini Joker udah bener-bener Kesanung sendiri ya Itu Nggak ditendang sama Tuturu guys Dia bener-bener mau simpen Kenapa? Karena itu satu Udah pasti mati Jadi kalian tuh kalo main tank Kadang-kadang harus bener-bener Nyimpen ulti kalian Kalo misalkan Musuhnya udah pasti mati Ya jangan dipake ultinya Dan dengan Dengan si Tuturu nih Nyimpen ulti Si RRQ ini bisa Bener-bener Ngambil Turtle-nya dengan aman Coba kalo misalkan Si Tuturu udah pake ulti ya Berarti kan ulti udah hilang Nah itu SFV itu akan Sedikit lebih berani Untuk keluar Karena disini sekarang kita liat Kalo misalkan gue maju nih Si Chow ada Tendang Gue bisa langsung ditendang Mati gitu Jadi Tadi Poinnya itu Di Tuturu bagus banget Dia bisa Nyimpen ulti Nggak sembarangan Ngeluarin ulti gitu Kadang-kadang ada pemain yang Udah pasti mati Tetep dikeluarin skillnya gitu Jadi sayang banget Nah disini juga mati Kalian liat ya Si Tuturu tuh masih ada ulti loh Dia nggak pake Tuturu Karena udah pasti mati gitu loh Pada saat Apa ya Kalo kalian udah kayak 95% musuhnya mati Ya jangan dipake gitu Tapi kalo kalian ada keraguan Kayak Ini kayak 80% mati 20% masih bisa kabur deh Menurut gue Tendang aja gitu Disini kita liat Lemon buying time banget Ya Langsung sekarat Di ulti Walaupun nggak tepat Ini memberikan space Buat Tuturu ya Sendirian Di bawah Dan Turunnya dengan catatan Dia punya ulti Jadi Hellcardnya juga nggak bisa Sembarangan masuk Karena kalo dilawan mati Nah disini Tuturu Liat Dia simpen skill 2 nya tuh ya Si Johnson nya nabrak Nggak kena Jadi Emang Kalo main cow itu Sebetulnya banyak orang Yang kayak suka Make skill 2 nya itu Buat jalan ya Jadi biar jalannya cepet gitu Sebetulnya itu Nggak gitu bener gitu guys Karena Skill 2 itu penting Buat ngehindarin skill-skill Yang Bisa ngebunuh kalian nantinya Nah disini gue juga Pengen jelasin lagi ya Ini soal Kalo kalian bermain team Kalian tuh komunikasi tuh Harus jalan Sama temen Jadi kalo misalkan Ada skill-skill yang udah dipake Sama musuh Kalian tuh harus report Nah disini Tuturu nyicilin ya Buat si Lemon Kalian tuh harus kayak report Bahwa Misalkan Oh flicker udah gak ada Atau misalkan Hellcard ulti udah dipake Misalkan Kan kalo misalkan lagi Hellcard ulti kan gelap semua tuh Kalian harus bilang loh Hellcard nya di gue nih Hellcard nya di gue nih ya Ini bentar lagi akan ditunjukkan sama Tuturu disini Kalian liat Tuturu main sendiri disini Dan Johnson nya kayaknya nih Udah mau mulai nyerang juga nih Dia akan jalan sama Hellcard Disini Johnson Si Tuturu coba ambil kelombang Masih bertiga aja disana Ini Johnson nya bakal coba Ambil sama si Hellcard kayaknya Oke disini ya Kita liat ya Tuturu bakal nge-pull sendiri Dan Nah Hellcard nya langsung ya Mbak Johnson Dia akan dateng berdua Ulti ya Ini kan di ulti nih ya Terus Tuturu bilang Woy Si Hellcard sama Johnson ke gue Liat kalian ya Liat pergerakan RRQ yang lain Langsung nge-press dia guys Gak boong-boong waktu Karena dia tau Tuturu report ada dua yang di gue Dan gue gak berhasil mati gitu Jadi di tengahnya diserang Sama si RRQ Itu dia kayak Kelebihan dari RRQ Kayak dia bener-bener Komunikasi tuh Lancar banget Gak Gak kayak buang-buang waktu gitu loh Begitu Tuturu di geng Tuturu bilang Woy gue diserang Hajar Jadi Pergerakannya tuh gak sia-sia Gak Tuturunya mati Terus seberang-empatnya di tengah Gak ngapa-ngapain gitu Jadi mereka tuh punya Semua timing-timingnya yang bagus Buat janjian gitu Ini kalo Cara yang bener adalah Ntar kita liat ya Di bawah itu akan dibiarin dulu Karena gini loh Kita push dual lane Atas kan ada Lord Tengah nge-pust Jadi mereka bingung Antara jagain tengah Atau atas Nah yang di bawah ini Biarin aja Creepnya gede Ya agak ketahan dikit Gak apa-apa Ntar akan dateng Dengan sendirinya Jadi pada saat mereka defense Lordnya masuk Mereka masih kebunung total Ini pas banget Bahwa lane bawahnya Kepus juga gitu loh Jadi ntar Mereka akan bagi dua wave Jadi ini percobaan pertama nih Istilahnya ya Percobaan pertama Dengan Lord Tengahnya juga ntar akan masuk Ntar kedua akan percobaan dari bawah Jadi disini RRQ bagi dua wave Dia gak langsung tiga-tiganya Nah disini menurut gue Disini Liam agak terburu-buru Walaupun tadi Ultimate-nya kena empat Tapi tadi terlalu masuk Dan dari pihak RRQ sendiri Juga gak ada damage Yang bisa masuk Tuturu juga disini kan Sebagai salah satu damage terpenting Gak bisa terlalu jauh Disini cuma bisa dari Si Lemon sama Kagura Dan Kagura juga gak bisa terlalu jauh Ntar Kagura susah Jadi tadi menurut gue Agak sedikit terburu-buru ya Dari Liam ya Istilahnya apa ya Overcommit gitu Jadi begitu bilang Oh ya kita gas nih Kita gas Tapi itu tadi keadaannya kayak Walaupun kena empat Tapi terlalu di belakang gitu Dan RRQ-nya yang lainnya Gak gitu maju Kecuali ya Tadi berhasil Kecuali Kalau tadi ultinya Lemon langsung masuk ke core ya Tapi tadi Core-nya SMP itu terlalu jauh Jadi si Lemon-nya juga gak bisa masuk Nah disitu Kesalahan Kayaknya Kalau misalkan tadi Kesalahan itu gak dilakukan Menurut gue Game ini gak bakal jadi game yang lama Tadi kemarin nih Soalnya game ini gue udah nonton Hampir 30 menit gitu Sebetulnya menurut gue Dalam keadaan kondisi sekarang Sebetulnya itu bisa di end Dalam waktu Sekitar 15 atau 17 Itu udah bisa end Cuma ini jadi game yang agak lama Karena mungkin tadi Kesalahan yang tadi aja sih Awalnya Awalnya Tapi ntar pasti ada kesalahan-kesalahan lain Nah disini Wong Koko juga Melakukan suatu manuver yang kayak Kurang Gimana ya Kurang efektif ya Karena emang Dia sendirian Satu Terus kedua Dia nabrak pun Musuh temennya tuh gak siap gitu loh Kecuali dia Kayak istilahnya dia nabrak Kagura Atau dia nabrak Kadita pun Gak bakal mati itu Karena emang temennya jauh banget Jadi tuh Emang main Johnson itu kayak susah-susah gampang gitu Kadang-kadang tuh ada yang kayak gerakan-gerakan gak penting Karena Kalian pikir kalo main Johnson muter-muter terus tuh jago gitu Gak juga Jadi kayak Main Johnson itu yang penting kayak timing Terus kalian tau temen kalian tuh butuh bantuan saat kapan gitu Misalkan kayak kalian pas lagi nge-post lord gitu Kalian naik mobil itu harus pas timingnya Yang membedakan Johnson yang baik sama yang tau timing itu Yang paling penting buat turnamen gitu Disini RRQ bener-bener kayak ngumpul aja berlima Dia tau kayaknya dia gak bakal bisa nge-push Oh disini insting bagus banget ya Kalian liat ya Kajaknya insting emang ngeri gitu guys Kadang-kadang tuh dia bisa Cari celahnya Gue akan coba mundurin sedikit ya Disini insting tuh dari batu situ Dia langsung flicker nih Tarik mincitarnya Karena disini emang mincitarnya kita liat kayak Mungkin talentnya tadi gue kurang liat ya Mungkin talentnya support Jadi gampang banget mati Dari tadi Kalo kita liat si joker ini diincer terus Sama RRQ Langsung di dive Apakah akan mati Disini Ramsu jadi keras banget Disini bener-bener yang akan menyusahkan itu Leon Mert Yang gak heran si Lemon itu demen banget main Leon Mert Nah disini RRQ juga over commit bawah Kalian liat ya Disini health cardnya free banget hit Dan Lemon disini akan digangguin nih Ya itu kalo Lemon balik itu gak bakal hancur Towernya yang dalam Cuma ini digangguin sama Lemon Jadi kalian liat ya Walaupun Lunoxnya mati Walaupun Lunoxnya mati Tadi itu mengganggu supaya health cardnya bebas Walaupun health cardnya disini gak dapet apa-apa juga akhirnya Karena emang tadi udah ngilang Mino nya juga udah disana Jadi health cardnya gak bisa dapet Disini yang harus diwaspadain nanti ya Ya harus yang diwaspadain RRQ Nanti pada saat mincitarnya itu barangnya udah jadi ya Udah jadi misalkan Oracle sama Atena shield Itu RRQ harus hati-hati Karena pada saat mereka ini nangkep Si siapa namanya Min sitar Terus mereka gak bisa bunuh Ya dengan kombo sekalinya Dengan Kagura Kadita Itu ntar pada saat si Joker itu keluarin ulti Terus dia kabur Itu akan menyusahkan banget buat RRQ Karena udah ngeluarin semua skillnya Disini kita bakal liat Min sitar itu ntar akan mulai menyusahkan Pada saat barangnya udah jadi Jadi disini RRQ bener-bener kayak Sebetulnya ini gamenya gak bisa lama ya Karena dia 2 match Kadita dan Kagura Satu lagi Co Sedangkan disini ada Leomort sama Helcurt Disini kalo misalkan late gamenya Emang favornya di SFI Cuman masalahnya RRQ ini banyak banget Hero sisinya Dan itu langkah yang tepat sih Kalo misalkan RRQ punya sisi banyak itu Mau diboke late game pun Mau hero sejadi apapun Kalo stun kan gak bisa gerak Jadi emang disini RRQ udah siapin Buat late gamenya itu Ya pake dengan cara sisi gitu guys Dengan kombo-kombo sisi Nah disini kita liat Tuturu 3, 4 Lemon 4, 0 ya Belum pernah mati Disini RRQ bener-bener kayak Kerjaannya itu cuma Rapiin lane, rapiin lane Mastiin ketiga lane itu ke push semua Disini juga cowoknya kan udah bikin magic plate Jadi gak bisa di kombo Didatengin Helcurt sama Johnson Itu juga dia udah gak bisa mati Jadi emang udah berat banget disini Nah liat kalian tarik aja Joker ditarik Tidak mati guys Nah disini bahaya buat RRQ ya Seperti yang gue bilang Pada saat Joker di kombo gak mati Itu akan sedikit menyusahkan Disini kita liat Lunoxnya bener-bener berjaya Berjaya disini Lunoxnya Ramsu agak ketinggalan disini Disini Ramsu bener-bener ganggu sih Nah disini doyok juga akan masuk lagi Apakah disini doyok Nah disini doyok selamat nih guys Doyok juga gak mau terlalu maju-maju Itu kan duitnya bedanya 10 ribu guys ya Secara logika kalo 5 lawan 5 tuh menang LRQ Tapi tadi gue bilang kenapa Karena awal-awalnya tuh tarik udah dipake buat si Joker Dan Joker itu sempet ngeluarin ulti dan kabur gitu loh Jadi istilahnya skill RRQ tuh pada hilang Tapi Si Lunoxnya jadi free banget gitu loh Karena kajanya udah Udah pake tariknya buat si Joker duluan Nah disini RRQ bener-bener harus hati-hati Karena Jokernya nih walaupun Dia 0-5-5 ya Dia walaupun dia mati Kalo misalkan dia sempet keluarin ulti ya Ini akan bahaya banget Buat tim RRQ Awal-awal kan soalnya kan Pokoknya tarik si Min Sitar pasti mati nih Nah tapi ini sekarang Kasusnya udah gak kayak gitu Sekarang Min Sitarnya udah bisa lebih bertahan Nih kita liat pergerakan ya Begitu late game Karena RRQ juga tau nih Towernya masih utuh nih atas-bawah Bener-bener kayak riskan buat di-split sama health card Kalian liat pergerakan Chou sama Kagura Nah disini dia nyari-nyari health card Tapi health cardnya juga pinter Gak terlalu napsu disini Sama Nah disini sebetulnya ada kesalahan juga nih Disini sebetulnya gak boleh war nih Ya disini RRQ emang tujuannya sebetulnya mundur disini Tapi emang dia ke gap Tapi ya mau war harus di warin gitu Disini Kagura dateng Walaupun agak telat Tapi kayak timingnya bener-bener pas gitu loh Pada saat mereka ngumpul semua Dan disini Chou juga dateng Padahal sebetulnya tuh Hal yang gak mau dilakukan RRQ tuh Agak Terlalu awal gitu Perangnya menurut gue Terlalu awal daripada yang RRQ mau Sebetulnya RRQ gak mau War-nya secepat itu Cuman tadi udah keciduk Ya mereka harus jalan gitu loh Padahal tuh kalo misalkan Chounya dibawah Mereka mungkin bisa dapet tower atau apa Tapi mereka lebih pilih untuk war gitu Karena emang mereka yakin Kalo mereka warin rame-rame Menang Nah disini kita liat RRQ jadi bebas banget ya Ngambil Lordnya ya Karena war-nya menang Disini Min Sitar juga sendiri Gak bisa apa-apa Dipake Sepertinya akan kamur aja nih Nah Kaditanya juga Bagus itu ya Tinggalin aja Emang kalo udah gak bisa Kalo udah gak bisa selamat tuh Tinggalin aja Daripada mati dua-duanya Oke ini kali ini Gue bakal pake kacamata swag gue ya Ini baru gue beli kemarin ya Keren banget guys Kita bisa melihat segalanya tuh Lebih jelas dari kacamata ini Nah disini kita liat Hellcardnya split terus ya Karena mereka tau juga ini Mereka baru RRQnya pada hidup Terus liat nih ya Johnsonnya ya Johnsonnya siap cover tuh Tapi disini ya Kesalahan ya Johnsonnya maju Hellcardnya kabur ya Johnsonnya ditinggal guys Dan ini RRQ tau banget Kalo Johnsonnya tuh ditinggal guys Jadi makanya dihajar abis-abisan Disini juga udah gak berani kontes guys Itu langkah yang bener juga Yang diambil Hellcard ya Tinggalin aja Johnsonnya Sebetulnya tapi itu Johnsonnya gak perlu mati guys Kalo misalkan dia gak tabrakin diri Tadi langsung maju Itu sebetulnya gak mati Cuma itu juga ini Salah satu kesalahan Yang dilakukan SFI Menurut gue Johnsonnya Masih kurang efektif Mungkin kedepannya Bisa lebih efektif lagi ya Kalo ada yang mendengar gitu ya Ini kan Ocehan Istilahnya apa sih Bukan analis disini Ocehan publik Jadi itu tadi Ya Johnsonnya gak perlu maju sebenernya Disini kita liat Ultimin Sitar itu sekarang Gak pake sayang-sayang Buat nge-defense ya Gak dipake buat war lagi Karena emang lagi Posisinya SFI itu Defense, defense, dan defense Nah disini liat ya Ramsu ini bener-bener Menyulitkan guys ya Leomort ya Gila gak mati-mati dia guys Udah damage-nya sakit Gak mati-mati kan Terus lifesteal terus Disini ya Liat posisi doyak nih Bagus banget Boom Ketabrak Gila ya Flicker dari Instinct Bener-bener kayak Timing dari Instinct Bagus banget Tadi disitu Bener-bener nungguin Sampai Johnsonnya Pau semua nabrak Dia flicker Jadi Johnsonnya tuh Kalo kalian masih Johnsonnya jauh nih ya Terus kalian flicker Johnsonnya tuh sempet belok gitu loh Jadi itu tadi bener-bener Kayak Johnsonnya nabrak Dia flicker gitu Bener-bener Pass Waktunya Oke disini RRQ mulai Toel-toel Lord ya Disini ya Mulai toel-toel Lord Disini Lemon buying time Dia pikir Bisa lho Tapi disini Keciduk ya Keciduk sama si Johnson Disini Peran Johnson baru keliatan ya Baru keliatan efektifnya Dan liat RRQ juga langsung Berhenti Lordnya Karena emang gak bisa gitu loh Disini liat aja Joker diincar emang dari awal Ntar akan membuat Ramsu jadi bebas Disini Ramsunya sendirian Harus mundur Nah disini titik kayak RRQ juga kebalik ya Karena emang health cardnya Free banget sama Johnson Itu antara RRQ tadi mau balik Tapi digangguin Mau ngelord Tapi digangguin gitu Jadi ini kayak Tarik-tarikan gitu loh Mereka ini agak bingung RRQ Soalnya si Lemonnya mati Tapi kalo misalkan Lemon gak mati Mungkin RRQ bisa menangin war Di Lord tadi Nah disini mulai Kita liat Networknya mulai sama ya Dan disini Sepertinya SFV juga Agak sedikit maksa nih Di Lord ini Karena dia tau Si RRQ udah siap semua Disini Ramsunya langsung maju Ganggu-gangguin Ganggu-gangguin ya Oke Tuturnya udah nyerang Disini semua udah kayak Ngabis-ngabisin skill Kejar-kejaran Ayam jago dikejar Instinct liat ya Instinct masih muter-muter Dia mau niat nyuri nih guys Liat Skill 1 Gila Kajal lagi ya Instinct disini Banyak banget dapetin Kayak culikan-culikan maut Dan yang paling penting itu Dia dapetin Lord sih Di menit 23 ini Itu bener-bener Kayak krusial banget Terus Disini Bisa gue bilang Ini mestinya last push ya Karena emang ini Towernya udah juga pada ancur Yang tengah 2 Udah tinggal Nexusnya aja Kok Nexus sih? Ini game apa ya Gue ngomongin Nah disini juga Kita liat ya Ditarik Tapi emang Lunoxnya sempet kabur Jadi emang licin banget Dan disini RRQ gak punya Kayak Apa ya Hero yang bisa lompat gitu Kecuali Kadita gitu loh Disini agak susah dia buat bunuh Lunoxnya Secara instan gitu Soalnya Lunoxnya juga Kalian tau sendiri Kalau Lunox bikin Oracle itu sakit gitu Jadi dia bisa bikin kayak armor Sekaligus penetration Sekaligus cooldown Kalau lagi kuning dia bisa jadi armor Kalau misalkan Lagi biru dia bisa jadi penetration Jadi kayak Lunox ini Hero yang bikin 2 item kayak Pisau gitu loh Jadi 2 sisi itu bisa dipake Nah disini kalian liat ya Disini Joker juga bakal Make ultinya Cuma buat defense aja nih Oke Dia mereka tahan Tahan masih kuat banget Liat ya Kalau misalkan beberapa tim Mungkin ini udah Wow gila nih kita udah Push sama Lord Menang nih Tapi RRQ gak guys ya Jadi dia tuh kayak Kalau dia belum mampu Dia gak bakal Terlalu nge-push gimana Soalnya kalau ini rata ya guys Ini langsung abis nih Si STF bisa langsung menang Kalau misalkan sampai RRQ misalkan mati 3 gitu ya STF cuma mati 1 Itu bisa di N6 SFV Jadi harus bener-bener hati-hati Disini Joker buka ultinya Karena kita liat Chow nya tuh udah kayak Mau senus gitu loh Di kroyok gitu loh Jadi dia taruh ulti disana Supaya Chow nya juga gak bisa Sembarangan masuk Disini menit 24 Masih ditarik ya Jokernya tidak bisa di combo Sudah Ini udah percobaan ketiga Kayaknya si Joker Mau dibunuh Udah gak bisa guys Dari tadi 055 tuh ya Itu udah gak bisa dibunuh Si Joker dari tadi Ditarik Akhirnya kabur Ulti Flicker lah Apalah Jadi Bener-bener sih ini Joker Udah gak bisa Harus dilakukan si RRQ ini Adalah bunuh si Ramzu Lalu menurut gue beres gitu Karena Lunox nya itu Ya dia bisa Bener-bener sakit Kalau Dia lagi posisi ungu Sedangkan ini Ramzu nya ini Dia kalau naik kuda Dia bisa bener-bener Ganggu-ganggu yang lain gitu Reset banget pokoknya deh Kalau misalkan Si kudanya jingkrak-jingkrak Ini kita agak cepetin Dikit ya guys ya Disini masih pergerakan Yang biasa-biasa aja Mungkin di Di sisi terakhir ini Bakal ada war yang bagusnya Di menit 27 Nah kalian lihat ya Disini Leomordnya sendirian guys ya Harus dicatat nih ya Ini Tuturu coba cicil-cicil Supaya Si Leomordnya tuh Ditinggal sendirian tuh Walaupun Leomordnya kayak Bisa ngebunuh Oke Kagura bisa ngebunuh Leomord Nah disini yang Titik gue bilang Apa yang dibutuhkan RRQ Karena bener-bener Yang tinggal ditangkep itu Adalah Lunox nya aja Gitu loh Karena yang lain itu Cuma sebetul tanknya Lunox nya ditendang Bener-bener yang bagus Dari Tuturu Tuturu langsung incer Lunox Disini Lunox nya langsung mati Ya jadi begitu kayak Ini kalau ada Leomord RRQ bisa diratain nih Tapi karena gak ada Leomord Ya bener-bener kayak Senjantanya tuh Light game itu cuma Leomord Karena Kalau misalkan si Hellcart suruh Masuk sendiri itu Susah banget Jadi disini Good job banget RRQ ya bener-bener sabar mainnya Menurut gue apa ya MVP nya mungkin Sebetulnya disini Siapa ya Kalau diliat dari sisi Yang di depan-depan Itu instink tadi Instink banyak ya Satu Curi Lord Dua Terus kayak Pertama-tama itu Mancing-mancing Gitu aja ya Review kali ini Semoga kalian suka Video kayak gini Kalau kalian suka Jangan lupa video di like Subscribe channelnya Dan juga Jangan lupa Nyalain bank notifikasi Supaya kalian gak Ketinggalan video kayak gini lagi Gue Les Clemens Bye